Totalitas cinta Billy Saputra memang selalu membuat seorang Amanda Monopo terbuai asmara hingga dimanjakan untayan perhatian yang seakan tak ada habisnya. Bahkan seandainya bisa, 24 jam waktu rela dicurahkan Billy demi menyenangkan hati kekasihnya itu. Besarnya cinta untuk Amanda membuat Billy rela melakukan segalanya. Tipikal seorang Billy Saputra memang pandai membuat perempuan tergiur dengan pesonanya. Rasa cintanya pada Amanda ditunjukkan Billy di momen ulang tahun Amanda 6 Desember lalu. Ia memberikan sebuah kejutan yang cukup beresiko namun berujung happy ending. Jadi kita mau balik-balik dulu guys ya. Sebuah buket bunga raksasa dibawa khusus oleh Billy hingga lusinan kaos bertuliskan nama Amanda Monopo dibagikan Billy sebagai bentuk rasa cintanya pada sosok Amanda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Melihat sang kekasih datang, Amanda tak kuasa menahan air mata bahagia. Saat Billy mengucapkan selamat, Amanda datang memeluk Billy dengan erat. Happy birthday, Amanda Manopo! Di tengah-tengah momen manis itu ada kejadian mengemaskan saat Amanda memukul manja Billy melampiaskan rasa kesalnya pada sosok kekasih yang mengerjainya. Amanda pun langsung buat perhitungan sebab Billy telah berani mempermainkan perasaannya. Menurutnya Ayau! 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 Yaaay! 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 Bikin masalah deh bikin ini. Nanti abis itu saya cari sama nomor 2 ya. Jadi sengaja hampir ribut ya unfollow-an. Si, tau penting deh. Oh jadi ribut, sengaja berhasil. Aku cuma bisa ngasih ini, gak bisa ngasih apa-apa. Rasa kesel itu pun lurus seketika. Meski masih ada percik-percik api yang belum tuntas diluapkan, namun itu pertanda bahwa rasa sayang Amanda pada Billy membuatnya enggan berlama-lama marah pada sang kekasih. Itu bunga hadiahnya. Selamat ulang tahun sayang. Sehat, sukses, panjang umur. Amin. Marokah. Terus, pokoknya di ulang tahun kamu dikasih yang terbaik semuanya. Ban cuman mandi kena prank. Buih juga. Dikendian juga. Kayaknya masih ini udah bang, masih kesel bang. Iya masih kesel nih. Emang kenapa sih? Gak tau. Oh ceritanya emang gak usah dibahas disini nanti aja kalau kamera mati kali ya. Kesel banget tuh bang. Tiga kalimat buat Amanda. Hah? Tiga kalimat buat Amanda. Aku sayang! Minta. Aku sayang! Aku sayang! Aku sayang! Aku sayang! Perniap・・・ Muut aku hancur kata gitu. Sudah besender ya. Pertanyaan. Desember. Rencana Hampir 2 bulan Untuk kasih surprise Amanda Berjalan dengan lancar Amanda juga senang banget Bahagia dianya Ini sih sebenarnya tujuannya cuma buat Ada kesan Dan ada momen gitu loh Dan alhamdulillah semua itu udah Terpenuhi Itu sih Cuma pengen Amanda senang aja sih Satu hari itu Dia sempet marah Katanya sempet nangis Katanya manajernya Karena kan manajernya Amanda kan Tektorkan Waktu dia dilakukan syutingnya Amanda Tektorkan Amanda nih nangis nih Bambil udah 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 Yaudah gue lagi On the way on the way Dia kan sempet Adfollow gue Terus sempet Abus foto-fotonya di arsip doang Si Amanda Itu marahnya marahnya Ya marah gitu doang Kalau dia marahnya Cepet Dia kesel Gara-gara gue tuh gak pernah marah Gue marah gitu Sebagai permintaan maaf Juga menutup momen ulang tahun Amanda Di hari itu Billy memberikan kejutan Yang tak main-main Billy memasang wajah Amanda Manopo Di salah satu videotron Di dekat bunderan HI Jakarta Pusat Nungguin Ada yang nungguin guys Billboard sebesar itu Ucapan Happy Birthday guys Tuh Happy Birthday Rasa bahagia juga Haru bercampur aduk Kali ini Amanda Kehabisan kata Dihujani cinta dan kasih sayang Billy Di hari ulang tahunnya Sejumlah foto berdua Diabadikan Billy Dan diakhiri dengan ucapan Tulus kesekian kali Untuk kekasih hatinya Amanda Kebetulan aku masang Mbak Liho LED itu di daerah Bunderan HI Dekat jembatan disitu Warna-warni Ya Alhamdulillah Amanda seneng Terus terharu Nangis Ada di Youtube aku Pokoknya Ya bahagia lah Amanda Walaupun Walaupun ya Tujuannya Balik lagi Untuk Nyenengin sih Nyenengin Anda doang sih Dia kan bukan tipe orang yang Meminta ya Sama gue gitu Dia gak pernah meminta sesuatu Sama gue Selama gue berhubungan Sama dia tuh Hampir beberapa bulan Dia gak pernah minta Dan Ya Kalau gue kan Tipenya Kalau punya pasangan tuh Pengennya Ngasih-ngasih-ngasih Gitu loh Beliin sesuatu Yang membuat pasangan gue tuh Bahagia Nah ketika gue Pengen ngasih Amanda Apapun itu Bukan di hari spesial Tapi Amanda gak pernah mau Gitu loh Dia tuh emang Ya gak pernah mau Gue kasih Tapi di satu momen Ketika diulang tahun Gue kasih hadiah yang benar-benar berkesan Dia terharu Senang dan diterima Bahagia banget Hari ulang tahun Amanda kali ini Terasa begitu spesial Bukan hanya untuk Amanda saja Namun juga jadi perayaan bagi keduanya Saat memasuki bulan keempat Hubungan asmara mereka Yang tadi sangka-sangka Adalah pertemuan keluarga Amanda dan Billy Yang terjalin secara alami Tanpa dibuat-buat Momen tersebut tertangkap kamera Saat momen surprise Billy Untuk Amanda Billy tampak mencium tangan orang tua Amanda Dengan santun Begitupun Amanda yang terlihat nyaman bertemu Bahkan berfoto bersama dengan ayah anda Billy Kebersamaan itu membuat tanya kian nyata Mungkinkah momen ini jadi pertanda Bahwa hubungan Amanda dan Billy Sudah dapat terstu Totalitas cinta seorang Billy siaputera pada wanita Seolah terbaca dengan pola yang sama Satu hal yang paling terlihat Adalah hujan perhatian dan materi Yang nilainya tak kira-kira Sederet mantannya terdahulu Juga pernah berada di posisi Amanda Manopo saat ini Kasih sayang berlimpah ruah Perhatian selalu berlebih Dengan hadiah-hadiah mewah Yang harganya super ruah Lalu setelah itu Momen perkenalan dengan orang tua Namun yang sangat disayangkan Adalah entah kemana ujungnya Masih ingat apa saja fasilitas yang didapat oleh Seorang Hilda Fitriakan Mantan Billy terdahulu Barang-barang branded hingga liburan keluar negeri Pernah dinikmati dengan senang hati oleh Hilda Saat Hilda tersandung masalah dengan cerita pernikahannya Bersama Chris Hata Billy pun pernah pasang badan Bahkan rela terseret dalam kasus sang mantan Selesai cerita dengan Hilda Ada nama Elvia Caroline Meski hanya kena prank Ia nyaris dapat mobil mewah dari seorang Billy siaputera Memang Elvia tak sempat dapat kucuran fasilitas yang begitu wah Namun cara Billy memanjakan dirinya membuat Elvia lulu Setelah Hilda dan Elvia yang pernah dapat cinta penuh dari Billy Kini giliran Amanda yang sedang dijaganya dengan sepenuh hati Mungkinkah strategi Billy kali ini bisa berakhir di pelaminan? Mudah-mudahan hubunganku sama anda bisa dikasih yang terbaik Ada tujuannya Pasti ada tujuannya Pasti ada endingnya Endingnya yang baik-baik pastinya Langgang terus Menjadi hubungan yang sesuatu Setelah Intang Terima kasih.